Selamat pagi, salam, suka cita, selamat berakhir pekan, dan seperti biasa, selamat mengera, besok kita akan memasuki Minggu Rogade, persiapkan hati pikiran, sanak saudara keluarga kita memasuki hari yang dikuduskan oleh Tuhan. Amanginang, di penghujung Minggu ini, Pesalmen 119, ayat 172, Sa'i tarya sononidila kudobagabagami, aihati goradwa katonami saluhutna, biarlah lidahku menyanyikan janjimu, sebab segala perintahmu benar, demikian firman Tuhan. Amanginang, sebuah kesaksian yang luar biasa yang diaturkan oleh pemasmur dalam pasal ini. Pasal 119, masmur terpanjang, dan ayat 172, bagian dari huruf T atau huruf Tau dalam abjad Ibrani. Nah, Amanginang, apa yang mau kita hidupi dari firman ini? Kita mungkin pernah mendengar nyanyian yang dipopularkan oleh Bro Reh Marantika atau Bro Reh Pesalima itu ya, Amanginangnya. Memang lidah tak bertulang, tak terbatas kata-kata. Memang lidah tak bertulang, tak terbatas kata-kata. Artinya, Amanginang, memang pamanganon murahiyat domadok. Tanpa berpikir panjang. Bahkan latah, dan lain sebagainya. Masih Jumat Agung, sudah dibilang selamat pasca. Nah, Bapak-Ibu saudara-saudara, lidah tak bertulang memang. Tapi kesaksian pemasmur tidaklah seperti itu. Dia berani bersaksi bahwa lidahku menyanyikan janjimu. Dia berani menyatakan itu karena pemasmur, Daud, mengenal Tuhan itu. Dia mengenal janji-janji Tuhan itu. Sehingga dia menyanyikan janji-janji Tuhan itu. Sebab dia tahu ketika Tuhan sudah menyatakan janjinya, Maka Tuhan akan menepatinya. Maka, teks ini diikuti, kalimat terakhir, Sebab segala perintahmu benar. Ketika Tuhan sudah berjanji, Maka selamanya janji itu akan ditepati. Itulah kesaksian yang dilihat oleh pemasmur Bapak-Ibu saudara dalam hidupnya. Lalu bagaimana dengan kita, Amang Enang? Apakah masih seperti lagu itu ya, lidah tak bertulang? Kita ya asbun, asal, yang penting menyanyi, yang penting mengucap syukur, dan lain sebagainya. Jauh-jauhlah hal itu, Amang Enang, ya. Dalam diri kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Kita tahu Tuhan itu seperti apa, dan kita tahu bahwa firman Tuhan, perintah Tuhan itu benar adanya. Sehingga kita layak memujinya, sehingga mulut kita memang betul-betul selaras dengan hati pikiran kita, dan memberikan pujian kepada Tuhan. Bapak-Ibu saudara-saudara, selamat merenungkan firman Tuhan. Mertua doa karatu mangi hon hata di Dewata Jalan Op Yopsa. Amin.